Intro Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review dan modding keyboard baru dari Digital Alliance, yaitu Mecha 6 Plus. Video ini disponsor oleh dompet gue, nambah hari nambah henteng dompetnya ya. Jadi gue bakal sangat apresiasi jika kalian hit tombol like dan subscribe. Pertama memulai dari unboxingnya, ada keyboardnya, kabel USB Type-C braided sepanjang 180 cm, keycap dan switch cooler, dan buku manualnya. First impression build quality-nya di atas ekspektasi gue untuk seharga gini, layoutnya 65% exploded dengan knob. Seperti biasa, gue personally nggak rekomen layout begini, karena nggak semua keycap set compatible. Berat keyboardnya ada di 635 gram. Memulai teardown dari layer pertama, kita ketemu dengan keycapsnya yang double shot ABS dengan Legends Shine Through. Fontnya agak berbeda dari yang lain dan di opini gue lebih enak dilihat, karena dia nggak terlalu gamer-gamer banget. Terus fontnya itu juga align ke top left corner of the keycap. Keycapsnya mempunyai ketebalan 1mm, dan segmenting yang agak di bawah rata-rata. Seperti beberapa keycap yang gue udah pernah bahas, dia mempunyai printing putih yang kerasa teksturnya. Setelah mencabut keycapsnya, kita ketemu dengan switch-nya, yang disini gue pilih Otemur Dust Proof Reds. Keyboardnya tersedia dalam 3 opsi switch, reds, browns, dan blues. Stabilizernya menggunakan plate-mounted standard OEM berwarna putih yang udah pre-loom, tapi masih ada rattle di unit gue. Fitment ke platenya masih kurang baik, jadi bakal gue pasang band-aid mount. Untuk arah kawat stabilizernya udah facing ke dalam keyboardnya, jadi kita bisa pasang unicorn-style gasket mount. Terus di bawah switch-nya ada socket-nya yang sayangnya masih Otemu socket. Tetapi, bagusnya dia LED SMD-nya udah di bawah PCB. Sayangnya masih north-facing, tapi that is to be expected di price range segini. Pas gue coba membuka case ini, agak sulit. Karena setelah semua baut di plate dilepas, masih nggak lepas top case-nya. Untuk melepas top case-nya, kita perlu mencongkel dari pinggir sampai semua klipnya lepas. Sebelum melepas top case-nya, jangan lupa melepas knob-nya dulu. Setelah top case-nya dilepas, kita ketemu dengan plate-nya yang non-standar, dan mempunyai ujung yang melengkung ke atas, seperti di beberapa keyboard sandwich mount yang gue sebelumnya pernah bahas, seperti Vex 8 dan Voyager 68. Plate-nya mempunyai finish putih satin powder coated, yang nggak nge-scratch pas gue scratch test. Pas gue typing test, dia mempunyai plate pink yang sangat noticeable. PCB-nya berwarna orange, dan untuk encoder knob-nya, walaupun ujung atasnya beda dari yang biasanya gue nemu, dia masih menggunakan encoder yang standar. USB port untuk keyboard ini ada di tengah keyboard-nya. Di bawah PCB-nya, ada case foam yang terbuat dari material kayak sponge, bukan eva foam atau poron foam ya. Setelah semua part-nya dikeluarin, kita tersisa dengan case-nya. Case-nya terbuat dari ABS dan agak unik di mounting style-nya, di mana dia menjepit upper assembly keyboard-nya di tengah top and bottom case. Ini sangat menarik, karena artinya kita mempunyai beberapa opsi untuk mounting style keyboard-nya. Bisa tray mount, sandwich mount, dan unicorn style gasket mount. Untuk kedepannya, gue juga expect kalau case ini bisa dimodif untuk menjadi gasket mount, karena ada cukup ruangan untuk memasang pati dan lain-lain. Dimensi case-nya 11,4 x 32,5 cm dengan pointer tinggi 3 cm dan pointer pendek 2,2 cm. Typing angle-nya 4 derajat. Case ini juga udah ada flip-up fit yang dual stage. Pas stage pertamanya dipasang, dia 3,4 cm pointer tingginya dengan typing angle 6 derajat. Pas fit stage keduanya dipasang, pointer tinggi menjadi 4,2 cm dengan typing angle 10 derajat. Di bawah case-nya sudah ada rubber fit di mode biasa dan flip-up. Untuk branding-nya, ada printing di sisi depan kanan case-nya dan sticker di belakang case-nya. Di top case-nya juga udah ada indicator LED. Sayangnya dia masih berwarna merah, mungkin bakal lebih baik kalau dia menggunakan warna yang putih. Untuk RGB, sama seperti RGB di keyboard lain dalam kisaran harga yang sama. Dengan tambahan kalau dia bisa audio visualizer mode dan music rhythm mode. Software-nya seperti software OEM lain, bisa ganti function keys-nya, pasang macro, ganti fungsi knob-nya, dan pasang RGB. Sekarang gua bakal memulai modding keyboard-nya ya. Pertama, gua akan memotong atau memperpendekkan stand-off-nya untuk mengganti mounting style-nya. Terus untuk improve akustiknya, gua bakal memasang silicon dampener, PE4 mod, dan tempest tape mod. Terus stabilizer-nya bakal gua tuning untuk menghilangkan rattle-nya. Terakhir, seperti biasa, gua bakal nge-loop switch-nya untuk memperbaiki feel dan suara. Sebelum memasang keyboard-nya kembali, gua juga bakal memasang dampening tambahan di beberapa part keyboard-nya. Pertama, gua mau memotong stand-off-nya. Karena style case keyboard ini plate-nya dijepit di tengah bottom dan top case, terus case-nya nge-clip bareng, sebenernya kita tidak perlu stand-off-nya untuk menahan plate dan PCB ke keyboard-nya. Next, gua mau memasang silicon dampener ke keyboard-nya. Ini bakal mengganti foam included-nya, dan menghilangkan suara hollow dari keyboard-nya. Kalian juga bisa menggunakan Eva Home yang dipotong-potong. Di PCB-nya gua memasang dua mod, dampest state mod di mana kalian bisa menggunakan tape-tipe apa aja asal non-konduktif, dan dipasang ke sisi belakang PCB-nya. Terus, PE4 mod. Pastikan kalian menggunakan PE4 yang non-ESD rated ya. Tinggal potong seukuran PCB dan dibolongin di daerah stabilizer-nya. Dua mod ini bakal improve akustik keyboard-nya. PE4 membuat suaranya lebih poppy, sedangkan tape mod membuatnya lebih deep-sounding. Terus, gua bakal melakukan mod yang gua rasa paling penting untuk semua keyboard, yaitu lubing switch. Switch-nya gua loop dengan Krytox 25G0 untuk stem-nya, bottom housing-nya, dan top housing-nya. Terus, 105 untuk spring-nya. Untuk tutorial lubing agak panjang, jadi gua nggak bahasin dan bisa kalian cek di link di deskripsi ya. Untuk stabilizer-nya, gua pasang band-aid mod dan lubing untuk menghilangkan rattle-nya. Tutorial-nya gua belum buat, tapi nantinya pas udah jadi, pasti gua taruh di deskripsi. Sebelum memasang keyboard-nya kembali, gua memasang dampening seperti foam strip dan cloth tape di beberapa daerah yang gua rasa terlalu loose atau dimana saja yang muat. Sebelum gua memasang keyboard-nya kembali, gua memasang o-ring gede ini di tengah lid dan PCB-nya. Biar jadi serasa unicorn-style gasket mount gitu. Ini akan melimit solid points of contact yang ada di dalam keyboard ini. Sebelum sound test-nya, gua bakal ngasih final opinion gua. Price-to-performance keyboard ini sangat surprising untuk gua. Karena pas gua ngebaca spek list-nya, gua agak skeptical dikit. Especially pas dia nge-list kalau bahannya ada metal top plate cover di top pad-nya. Tapi ya ternyata dapetnya ABS doang top part case-nya. Untuk harga segini, dapet spek segini sih gua nggak bisa komplain. Untuk yang suka bereksperimentasi kayak gua, pasti liat mounting style dan case-nya langsung tertarik. Karena honestly ya, buat kalian eksperimen mounting style di case ini, you have so much room to work with. Dan potensialnya sangat gede. Keyboard ini gua bisa rekomen untuk siapa aja yang pengen 65% exploded dengan knob. Keyboard ini tuh basically TM680. Dengan desain yang lebih fleksibel untuk modding di setengah harganya. Ya ada beberapa trade-off seperti material case dan socket switch. Tapi di opini gua ini masih lebih worth it. Gua nggak bisa rekomen keyboard ini hanya ke satu group of people. Yaitu orang yang kalau mau beli keyboard, maksa cuma maunya hot swap socket. I'll be honest ya guys, coba dulu switch otemu socket lah. Zaman sekarang udah banyak otemu style switch yang enak. Untuk summarize plus dan minus keyboard ini, plusnya itu dia sangat gede potential moddingnya. Sampai gua bisa bilang kalau ini satu-satunya keyboard paling unik dan moddable tahun ini. Tapi minusnya agak susah untuk membuka case-nya. Karena dia menggunakan clip-on style. Dan dia mempunyai otemu socket yang pilihan switch-nya lebih kecil. Typing feel keyboard ini pas unmodded stiff seperti Tremont lain. Dan suaranya hollow dengan plate pink yang keras banget. Personally, keyboard ini sangat wow untuk gua. Karena modding potensialnya sangat gede. Terus harganya sangat menarik di 450 ribuan. Buat dijadiin test bench atau keyboard eksperimentasi boleh banget ini. Keyboard ini juga telah mengalahkan keyboard favorit gua untuk tahun ini. Yang sebelumnya kodo gecko, sekarang DA Mecha 6+. Yaudah guys, langsung ke soundtestnya saja. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. yaudah guys, ini akhir videonya jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar gak ketinggalan kalau ada pertanyaan bisa join grup discord kami link di description, tinggal join dan accept peraturan gue juga streaming game di twitch jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya thank you udah nonton review video gue and see you in the next video bye bye bye